Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas Dan seperti biasa, di hari Selasa ini kita ada segmen Trader Talks Dimana kita akan ngobrol hari ini bareng salah satu narasumber spesial kita Ada Bro Andi Senjaya, oh ternyata Bro Andinya ini udah standby ya Tapi sebelum saya invite Bro Andi Senjaya, izinkan saya untuk menjelaskan tema kita pada malam hari ini Dan juga menjelaskan sedikit kondisi market yang tadinya itu terkoreksi 1% Lumayan ya, ini ada transaksi sekitar 12,8 triliun rupiah gitu ya Sedikit lebih ramai daripada hari-hari sebelumnya Karena kalau kita lihat di hari kemarin itu transaksi 11,9 cukup besar Di pekan lalu hanya 9,5 single digit gitu ya Dan di hari ini ada 12,8 Dan IHSG-nya ditutup melemah 1% Dengan ada net for install lagi di all market sebesar 658 Nah ini kalau teman-teman lihat trendnya itu kayaknya makin ke belakang Indeks harga saham gabungan kita ini makin ditinggalin oleh para investor asing gitu ya Ini nanti juga bakal kita tanyain sama Bro Andi Karena judul daripada IG Live kita, Trader Talks pada malam hari ini adalah Teknik ngumpulin cuan jangka pendek di kalah market lagi sideways kayak sekarang gitu ya Sideways-nya karena apa? Yang dari 7 ribu balik lagi ke 6.900 gitu ya Potensi ke 7 ribu ada tapi masih begitu-begitu aja sideways ya Ini sebenarnya apa yang membuat ini terjadi? Apakah karena ada bursa karbon gitu ya? Enggak juga harusnya ya Apakah karena kemungkinan ada kenaikan suku bunga ke depannya gitu? Atau mungkin ini hanya technical correction dan lain sebagainya? Nah ini nanti kita akan sedikit berdiskusi tentang itu Tapi most probably kita akan lebih banyak ngomongin tekniknya ya Jadi kita melihatnya ini dari sisi technical analysis mungkin lebih banyak ya Dan juga kan technical analysis ini adalah kehebatannya Bro Andi Senjaya gitu ya Bro Andi ini nanti kita akan seperti biasa Kita akan minta Bro Andi untuk menunjukin gimana cara gambar chart yang benar Untuk saham-saham pilihan kamu semua Tapi untuk para teman-teman ya yang belum menjadi cuan troopers dan belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot by Sukor Sekuritas Jangan lupa bergabung melalui e-form.sukorsekuritas.com Dan melalui e-form.sukorsekuritas.com karena di aplikasi spot kita sudah punya banyak sekali fitur-fitur yang berkaitan dengan artificial intelligence ya Jadi kamu bisa langsung tanya di chatbot aplikasi spot gitu tentang potensi saham gitu ya Kemudian kita ada fitur bandarmologi untuk melihat akumulasi dan distribusi para market maker dan kecenderungan pasar seperti apa Dan kita ada yang namanya spot signal untuk melihat signal dari satu saham Ya signalnya itu masih bagus, signalnya akumulasi, distribusi, atau mungkin trend following dan lain sebagainya Ya jadi jangan lupa Dan untuk kamu yang hari ini screenshot Instagram live kita Dan kemudian jangan lupa di tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Andi Senjaya dan tag ke saya juga Itu akan mendapatkan voucher nonton di Sinapolis gitu ya Untuk 5 orang aja yang beruntung dan 1 orang ini akan mendapatkan 2 voucher gitu ya Supaya nontonnya nggak sendiri amat Nah oke ini ada pertanyaan kalau deposit di luar jam kerja masuk ke RDNnya harusnya di pagi hari gitu ya Di pagi hari itu kurang lebih ada di jam 6 pagi gitu ya Jadi biasanya seperti itu ya Kalau dia di depositnya di malam ini misalnya gitu Nah tapi kalau misalnya deposit di jam berjalan itu biasanya 2 menit udah masuk ya ke RDNnya Kurang lebih begitu oke Kalau gitu kita langsung aja ya Invite Bro Andi Senjaya yang sudah stand by Jangan lupa ya pertanyaannya nanti lewat kolom question and answer ya teman-teman ya Supaya lebih gampang untuk kita sharing ini pertanyaannya Halo malam bro Halo malam dan apa kabar? Kabar sehat akhirnya kita bisa IG live bareng lagi ya Ya ini udah Udah cukup lama nih kita Udah cukup lama nih kita nggak IG live bareng Dan saya kangen ngeliat Gambar-gambar chartnya Bro Andi gitu ya Apalagi ini kondisi marketnya kan lagi Lagi sideways nih bro ya Kemarin ke 7.000 balik lagi ke 6.900 gitu ya Kita juga nggak tahu geraknya akan seperti ini berapa lama gitu ya Dan ini kan sebentar lagi kita masuk ke kuartal ke 4 nih ya Kelar September masuk Oktober udah Q4 Nah kecenderungannya ini akan seperti apa Dan secara teknikal akan seperti apa Nah gimana kalau kita mulai dari Bro Andi dulu nih ya Bro Andi memberikan penjelasan gitu ya Ngelihat market itu sekarang seperti apa sih ini sebenarnya nih Bro Andi Apakah bener ya ini sideways ya Ya jadi kalau misalkan kita Sebelumnya sorry gue siapa dulu nih temen-temen yang udah judulin Welcome Kita disini sama-sama ngobrol-ngobrol ya tentang saham Semalamat malam nih contoh Perse dan juga Smart Trader Jadi kita ngobrol-ngobrol ini singkat lah ya Soalnya hari ini kan marketnya agak kurang enak gitu ya Turannya lumayan balenti sebenarnya ya Jadi kita kalau bisa happy pan aja gitu ya ngobrolnya Jadi kalau misalkan gue ngelihat Bro Dan Si indeks harga saham gabungan atau IHSG Itu kan memang kemarin ini sempat bermain di area level 7 ribuan Dan seperti yang kita tahu sebenarnya 7 ribu ini merupakan Resistance kuat Kenapa? Karena pertama yang gue lihat di 7 ribu ini kan Pertama psikologis resistance ya Dia adalah angka psikologis yang memang kalau kita lihat udah capai target Nanti kalau misalkan kita coba untuk lihat juga di grafik Itu tuh ada satu area resistance yang berdekatan dengan area 7 ribuan Jadi yang gue lihat Kayaknya IHSG memang dibuat untuk dibawa dulu naik ke atas sampai ke area 7 ribu Dan kemudian baru di 7 ribu ini kalau kita lihat akan ada koreksi terlebih dahulu Jadi yang gue lihat Ini sejalan dengan capital foreign outflow yang terjadi belakangan ini atau di bulan September ini sendiri Jadi sebenarnya bulan September ini kita perlu sedikit berhati-hati Kenapa? Karena seperti yang kita tahu dan kalau misalkan gue coba untuk cek ke data seasonality ya 10 tahun yang telah datang IHSG Itu tuh di bulan September itu selalu Di bulan September itu selalu punya satu record yang kurang bagus untuk IHSG itu sendiri Jadi kalau misalkan gue lihat disini Dari 10 tahun terakhir itu Cuman 4 dari 10 kali itu dia hijau Sisanya itu merah gitu Sisanya itu di bulan September merah Dan minusnya itu paling dalam selama 10 tahun terakhir rata-rata itu di bulan September sebenarnya Jadi dia rata-ratanya itu minus 1,58 persen gitu ya Sedangkan hari ini kalau kita lihat candle-nya udah mulai merah lagi Padahal kemarin tuh candle-nya masih hijau Candle monthly-nya ya Iya betul Iya dan kita tuh sebentar lagi mau mendekati closing daripada Ini ya kita mau mendekati closing daripada bulan September jadi nanti monthly candle-nya Akan segera closing juga Cuman gue sendiri ngeliat memang akan ada koreksi terlebih dahulu Mungkin kesekitar 6,850 atau area 6,800 sampai 6,850an lah kesana seharusnya gitu Untuk short termnya Jadi terlihat jelas ada yang namanya divergence Dan juga kalau kita lihat secara foreign outflow juga sedang terjadi gitu belakangan hari ini Di beberapa saham-saham penggerak indeks seperti banking Iya iya Yang cukup besar di BRI dan BCA Meanwhile BNI sama BMRI udah all time high juga Dan menurut gue pergerakan mereka juga sekarang lagi menarik sih sebenarnya Untuk banking-banking yang BNI dan BMRI Iya benar juga ya Bang juga lagi menarik nih Kayak BNI juga itu menarik juga sih mau stock split tuh katanya tuh Mau stock split ke 2 banding 1 ya berarti nanti kalau beneran harganya nyampe ke Eh harganya udah nyampe deh 10 ribu ya Kalau 2 banding 1 berarti jadi 5 ribuan gitu ya Kurang lebih gitu Nah ini sebelum kita lanjut lagi ya Bro Andi ini ada beberapa pertanyaan Ada yang nanya ini bahas tentang apa Kita mau bahas tentang teknik ngumpulin cuannya di kalam market sideways Jadi pertanyaannya jangan lupa dimasukin di kolom question and answer Tapi kalau kalian ada yang telat Nanti kita akan share lagi videonya Melalui instagramnya Sukor Sekuritas Dan juga lewat youtube dan juga lewat spotify Gitu ya karena kita udah multi platform Supaya lebih gampang untuk kita Apa namanya bagi-bagi kontennya Nah tapi Bro Andi ini penasaran deh Karena kan sepertinya metode untuk menganalisanya Bro Andi ini sedikit unik Gitu ya Tadi ada ngeliat foreign flow Ada ngeliat divergence Gitu ya Dan semuanya itu dilihat dari sisi Teknikal Gitu Nah ada tadi juga levelnya udah disebutkan 6.800an masih Kira-kira masih Akan ada potensi ya Turun ke sana dulu Kemudian dia balik lagi ke 7.000 Nah ini metode menganalisa teknikalnya ini Gimana ya caranya ya Bro Andi Bisa gak sih ditunjukin sedikit gitu Untuk para contruvers nih Tutorial ya Tutorial Oke Iya ya tutorial Yang melihat IHSG lah minimalnya secara keseluruhan nih Karena kan banyak pasti yang pengen belajar Tentang cara gambar-gambarnya seperti apa Ini teman-teman saya izin untuk turn off commentingnya dulu ya Karena kita mau ditunjukin Iya Ditunjukin Saya Bro Andi kayak gini nih Ini udah jelas nih Compose slide-nya dulu ya Ya oke Sebenernya Nah ini dia nih Sebenernya Bro Dan Gue tuh udah share di Youtube sih Sebenernya The whole idea of my analysis Ada playlist di Youtube gue Namanya Class Trading SKS Ntar kalian bisa belajar lah Itu gimana sebenernya Semua teknik atau elemen-elemen Untuk menganalisis sebuah Pergerakan harga gitu ya Nah step pertama yang pastinya harus kita perhatikan Adalah trendnya dulu nih Nah trend itu kalau kita mau lihat secara Trend itu adalah bigger picture-nya Kalau kita bisa bilang Nah trend itu akan lebih mudah untuk kita ketahui Dan kita bisa menemukan trend itu dengan lebih mudah aja Untuk mengambil decision ini Sedang terjadi apa gitu di market saat ini Nah kalau kita lihat aja selama satu tahun ya Maksudnya year to date sampai hari ini Ini grafik year to date ya Nah Kalau kita lihat range-nya itu bener-bener cuman di area ini aja nih Artinya cuman di area sekitar 7.000 sampai ke bawahnya 6.600 Dan ini tuh cuman bulat-balik aja Jadi dari ini Januari Pergerakan Januari Kemudian sempat naik Februari Turun lagi Maret Naik lagi April, Mei Turun lagi gitu ya Jadi kita bisa lihat Ini tuh sebuah pergerakan yang sideways sebenarnya Makanya Kalau kita lihat juga kondisi market di tahun 2023 Mungkin agak sedikit unik atau berbeda Dimana nilai transaksinya juga Kalau kita lihat agak sedikit menurun Kenapa bisa seperti itu? Karena kita juga melihat Memang adanya satu kondisi market yang cenderung sideways Artinya juga Kebanyakan saham-saham yang ada di market Itu Amin gak semua gitu ya Pasti ada yang bisa di tradingin Karena memang banyak sektor yang bisa kita lihat Tapi most likely Para penggerak IHSG-nya itu Bergeraknya sideways aja Karena biasanya sentimen dari IHSG Itu akan cukup Ini ya Cukup positif terhadap saham-saham yang Second tier-nya juga gitu Jadi IHSG itu cukup Apa ya istilahnya Cukup menginfluence pergerakan-pergerakan Dari saham-saham yang second tier-nya gitu ya Nah Kalau gue lihat Kenapa tadi gue bisa bilang 7 ribu ini udah jelas lah Kalau kalian ngerti Resistance and support Ini adalah Gue pasti kalau ngobrol sama lo kan Brodan ini kan Gue gak mungkin ngomongnya 6.998 gitu ya Agak sedikit Jadi kalau misalnya kita mau Mau komunikasi misalkan Jual di berapa nih Atau take profit di berapa Dan segala macam 7 ribu aja deh gitu Istilahnya dan segala macam Makanya Itu disebut dengan Psikologis Resistance atau support Angka-angka Yang cenderung bulat gitu ya Nah memang Pas banget kemarin Kita sempat menyentuh ke 7 ribu Ya disini kan 7 ribu Nah tapi Fenomena yang gue lihat Ini tuh memang Oke kita Pelan-pelan dulu ya Pelan-pelan dulu Yang good newsnya Sebenernya kemarin Itu dia udah berhasil Break out Ini nih Resistance-resistance yang kecil disini Nah Ini tuh resistance-resistance Yang kalau kita lihat Berhasil menahan pergerakan harga Cukup signifikan Udah terjadi 4x 1, 2, 3, 4 Kemarin di bulan Mulai masuk bulan September Nah disini Sempat naik Tapi disini Naiknya gak yang break out Very significant Gitu Disini bukan break out Yang very significant Kalau gue lihat Jadi memang agak sedikit Perlu kita Double confirm ini Apakah Break outnya ini Bisa valid atau enggak Nah salah satu faktor Sebenernya yang bisa Menggerakkan IHSG Itu adalah Foreign inflownya juga Nah kalau gue lihat Itu punya korelasi yang cukup positif Dengan Pergerakan harga Composite index kita Nah Kalau kita perhatikan Nanti Sebenernya kalau misalkan gue Kasih lihat Chart outflow Inflownya foreign Dia agak menurun Jadi dia ada Outflow dari Market kita That's why Gue agak sedikit curiga awalnya Ini Marketnya berhasil Atau harga indexnya ini Berhasil break out Di sebelah sini Tapi kenapa Si outflownya Si foreignnya itu Malah Outflow gitu Dari market kita Iya Maka dari itu Gue ngeliat ini ada Ada Trap nih Jangan Jangan-jangan ini Akan ada divergence gitu Makanya kalau di daily Ini kita lihat Dia membentuk higher high Disitu ya Tapi disini Secara Dia malah turun Betul Momentumnya dia turun Jadi memang Ini ada satu Divergence Jadi kalau ada Divergence kayak gini Biasanya Memang ada Pelemahan momentum naik Sehingga Ketika ada Pelemahan momentum naik Dia biasanya Cenderung akan terkoreksi dulu Ke level-level support terdekat Nah kebetulan Level support terdekat Yang saat ini Memang ada disini 6.900 gitu ya Cuman gue Masih melihat Ini masih bisa Tembus ke bawah Apalagi Transaksi hari ini Cukup besar Jadi Semoga Dia Koreksi dulu Ke bawah sini Sekitar 6.800an Kemudian dia nanti Bisa rebound disini Jadi Dia udah bermain Di another level Sebenernya Which is good gitu ya Dia akan bermain Di area 7.000 Sampai Jadi area sidewise-nya Akan bikin area sidewise Yang baru disini 7.000 Sampai 1850 Nah hopefully nanti Ketika dia udah ngebase Di sebelah sini Ya Akhir tahun Atau kita menjelang Penutupan tahun Q4 Dia bisa breakout Dan Mencapai target Yang lebih tinggi lagi Gitu ya Kalau bisa Ya sampai ke area-area Resistance yang di atas tuh Which is Ya Sesuai dan bagus gitu Cuman menurut gue Ini sudah mendevelop Satu Satu pola Atau satu pergerakan Yang cukup positif Cuman memang kita perlu Bersabar aja gitu Karena memang belum waktunya Yang menarik Nanti Di bulan Di bulan Oktober Kalau secara Seasonality Itu seharusnya Pergerakannya cukup positif Buat IHSG Gitu Jadi nanti Menurut gue Ini udah mau akhir September Yaudah kita sabar-sabar dulu Kali ya Di September ini Di Oktober Kita bisa Pergerakan-pergerakan Yang menarik lah Oke Oke Mantap Mantap banget bro Andi Saya akhirnya Jadinya bisa kebayang nih ya Yang namanya tadi Divergence yang disebut Sama bro Andi itu seperti apa Gitu ya Secara trend Dia itu naik Tapi secara momentum Justru dia turun Jadinya dia begini ya Bentuknya ya Nah ini Divergence-nya ini Apakah sifatnya Baik Atau Sifat normal Wajar Atau gimana nih Menurut bro Andi Atau Ini sebenarnya Expected gitu Sudah bisa Diekspektasikan gitu Sebelumnya bro Andi Oke It's a very good question Jadi gini Untuk Gue yang menilai Si divergence ini tuh Sebenarnya Sesuatu yang Memang Perlu gue concern Untuk Melihat Pergerakan infrasenya Gini akan turun Atau Enggak Itu biasanya Gue double confirm lagi Makanya Gue juga ngeliat Yang namanya Inflownya Which is foreign Inflown Jadi kalau ketika Gue perhatikan Harusnya Kalau gak salah Dari mulai Agustus Gitu ya Gue udah ngerasa Ini Flow daripada Foreignya Sudah mulai Keluar gitu Pelan-pelan Sedangkan IHSG-nya udah mulai Malah naik terus Gitu ya Perlahan-perlahan Jadi ini ada Divergence juga Not only with the indicator Yang kita lihat Di trading With the data itself Dari flow-nya itu sendiri Sehingga Itu membuat gue Agak sedikit Concern gitu ya Tentang Pergerakan IHSG-nya sendiri Which is Kalau kita lihat Saham-saham yang Yang konsisten Di outflow Saham-sahamnya adalah BBRI Ingat ya Waktu terakhir kita Live juga Iya betul Ternyata Kalau kita Coba lihat lagi Dia udah Menyampai Udah capai level Resistance yang baru Dan ternyata Udah mulai Outflow Si foreign Jadi Smart money-nya Kalau gue lihat Udah mulai keluar lagi Dan Saatnya Taking profit Saat itu Harusnya saatnya Taking profit Dan kita akan cari lagi Area yang Gimana yang Oke untuk Mereka kembali Akumulasi lagi Gitu Oke Oke Ini berarti Kalau berkaitan dengan Technical analysis Ini thank you banget Udah dikasih arahan Sama Bro Andi Bahwa memang butuh Dikonfirmasi kembali Begitu ya Dengan data-data Yang lain Gitu ya Kondisi-kondisi fundamental Dan juga sentimen-sentimen Yang sedang berjalan Waduh Mantap banget nih Ini pertanyaannya Udah banyak banget Juga yang udah ngantri Bro Andi Berkaitan dengan Topik Yang akan Dipilih Yang akan kita pilih Untuk kita bahas Nah namun Sebelum itu Saya ingin ingetin lagi Cuan Troopers Kita akan bagi-bagi Tiket nonton Tiket nonton Di Sinepolis Jadi Caranya gampang Teman-teman Sisa screenshot Instagram live Pada malam hari ini Tagnya ke Sukor Sekuritas Tagnya ke Bro Andi Dan tagnya juga Ke saya Gitu ya Supaya bisa lebih rame Jadi kita bisa Repost Dan teman-teman Nanti akan mendapatkan Tiket Voucher nonton gratis Satu nama Akan mendapatkan Dua voucher Dan kita akan bagi Kelima orang Yang beruntung Gitu Oke Ini ada banyak sekali Pertanyaan Berkaitan dengan Saham-saham Ada yang tanya tadi Kayak BBRI Dan lain sebagainya Tapi sebelum kita Ke stock pick Gitu ya Untuk melihat secara Teknik Bro Andi ada Ngelihat Kecenderungan Sektor yang menarik Gak secara Teknik Kita mulai dari Sektoral dulu nih Di akhir tahun Gitu Sektor yang Menarik ya Untuk sekarang gini Di Q4 gitu Oke Ketika gue melihat Suatu sektor Yang menarik apa Biasanya gue akan Coba lihat dulu Secara Keseluruhan Trend daripada Sektor tersebut Misalkan ada Satu saham yang Yang Tiba-tiba Naik kenceng Gitu ya Tapi Teman-teman Di sektor Lainnya Sebenernya Belum ada Tanda-tanda Dia mau naik Gitu Biasanya Itu Gak gue Coba untuk Melihat Lebih dalam lagi Karena Bisa jadi Itu cuman Satu saham Doang Jadi Kalau gue Ngelihat Belakangan ini Gue gak Dapat banyak Sektor Tapi cuman Di sektor Energi aja Ini yang menarik Karena Pergerakannya Di Lately Saham-saham Energi ini Udah mulai Mendevelop Bukan cuman Satu Tapi beberapa Udah mulai Mendevelop Sebuah Sequence Uptrendnya Seperti itu Kurang lebih Jadi Menurut gue Itu Menarik Untuk Di Menarik Untuk Di Pantau Nanti Mungkin Di akhir Tahun Di kuartal Empat Oke Oke Berarti Tetap Harus Melihat Secara Sektoral Sektoral Itu kan Ada Untuk sektor-sektornya Seperti apa Nah Tapi Kalau Cara Men-screening Secara Teknikal Itu sebenarnya Gimana sih Bro Andi Apakah ada Indikator Khususnya Bro Andi Atau mungkin Bro Andi ini Ngescreening Satu-satu Emiten Mulai dari Sektoral dulu Atau gimana Atau ada Strategi khusus Nggak nih Untuk Metode Screening Secara Teknikal Gitu Oke Jadi sesi Webinar Sedikit aja Sedikit aja Diajarin Jadi kalau Gue pribadi Menurut Gue Dari Gue juga Awalnya Dingung Gue pertama Kali trading Dari forex Market Cuma Pilihan Pair Atau currency Yang bisa dipilih Cuma 30 Doang Begitu Gue Masuk Ke saham Waduh 600 Sahamnya Dulu 600 500 Waduh 600 Terus Gue Cara Lihatnya Gimana Yang mana Yang bagus Dan segala Macem Pasti Teman-teman Juga Pernah Ada Di tahap Itu Nah Makanya Gue Mungkin Sharing Aja Based On my Experience Karena Di saham Itu Cukup Besar Dan Luas Dari Sisi Lini Bisnis Semua Ada Di Hs Digital Jadi Jadi Yang Pertama Perlu Kita Perhatikan Menurut Gue Pribadi Adalah Index Jadi Biasanya Gue Pake Strategi Top Down Analisis Gue Mau Lihat Dulu IHSG Itu Sendiri Trend Seperti Apa Itu Menentukan Apakah Gaya Trading Gue Akan Agresif Atau Akan Convensional Atau Akan Risk Averse Jadi Tergantung Daripada IHSG Dulu Kenapa Gue Bisa Bilang Gini Karena Even Saham Suatu saham Itu Bagus Juga Secara Price Action Dan Secara Flow Tapi Kalau IHSG Ketahan Di Sebuah Trend Yang Sideways Itu Biasanya Saham Akan Sulit Untuk Naik Karena Kacamata Dari IHSG Itu Bisa Melihat Bigger Picture Secara Keseluruhan Market Itu Sedang Mau Apa Optimis Pesimis Atau Lagi Unsurten Aja Gitu Market Nya Di 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 Kita Kita Jadi Pertama Gue Akan Lihat Di HSG Seperti Apa Nah Kedua Baru Mulai Cari Sektor Mana Kira Kira Yang Seksi Atau Menarik Kalau Ada Beberapa Sektor Yang Menurut Gue Dalam Trend Dan Juga Menarik Gue Akan Langsung Skip Semua Saham Yang Ada Di Sektor Itu Contohnya Kalau Misalkan Belakangan Ini Gue Selalu Mantau Property Tapi Property Gak Pernah Ada Satu Sign Untuk Bisa Betul Sama Sekali Nah Biasanya Gue Ngecek Satu Biasanya Gue Ngecek Dulu Indeks Sektoral Dia Punya Pergerakan Harganya Kemudian Gue Cari Yang Paling Punya Ini Korelasi Yang Paling Tinggi Terhadap Indeks Sama Apa Biasanya Yang Market Cap Gede Dan Volume Trading Ngo Besar Gitu Nah Itu Gue Cek Satu Atau Dua Kalau Memang Mereka Tidak Ada Potensi Gue Akan Skip Satu Sektor Tersebut Jadi Itu Akan Lebih Memudahkan Kita Untuk Memilih Gitu Mana Sektor Yang Menarik Nah Kita Bisa Ngambil Pertama Dari Sisi Itunya Dulu Nih Top Dan Analisis Tapi Kalau Misalkan Kita Udah Dapat The Whole Idea Oh IHSG Masih Sideways Oke Berarti Kalau Sideways Biasanya First Tiernya Itu Kalau Bisa Jangan Terlalu Besar Nah Kita Bisa Cari Tiernya Ada Yang Menarik Ada Yang Uptrend Jadi Kriteria Gue Untuk Memilih Saham Sebuah Saham Itu Ada Tiga Sebenernya Pertama Saham Uptrend Itu Udah Pasti Kedua Saham Uptrend Itu Secara Harga Dan Volume Secara Harga Dan Volume Itu Dua Dua Confirm Di Uptrend Yang Kedua Saham All-Time High Saham All-Time High Ini Udah Pasti Uptrend Dan Biasanya Saham All-Time High Ini Akan Lebih Mudah Untuk Menembus Area-area Yang Lebih Tinggi Lagi Gitu Nah Biasanya Ketika Gue Dapat Saham All-Time High Gue Mau Lihat Dulu Nih Secara Flow Dia Masih Ada Di Fase Fase Mana Jadi Kalau Misalkan Kita Belajar Doe Teori Ya Fase Gitu Ya Ada Fase Dimana Dia Akan Naik Gitu Akumulasi Kemudian Dinaikin Distribusi Kemudian Diturunin Nah Biasanya Ketika Saham All-Time High Itu Biasanya Dia Di Fase Yang Kedua Di Fase Inclining Yang Mulai Ngegas Naik Nah Distribusinya Di Mau Time High Gitu Ya Udah Mulai Menarik Nih Gue Masuk Masuk Dan Gue Cari Area Yang Bagusnya Dimana Untuk Beli Dan Yang Ketiga Biasanya Saham IPO Gitu Saham IPO Ini Dalam Artian Gue Nggak Belinya Ketika Book Building Biasanya Tapi Gue Akan Memperhatikan Dulu Pergerakan Saham IPO Ini Selama Kurang Lebih 6 Bulan Developing Gimana Apakah Ada Ada Koreksi Dulu Dan Kemudian Ada Aksi Buyback Juga Dari Pemegang Besarnya Dan Kalau Misalkan Iya Gue Biasanya Akan Cari Entry Ketika Dia Udah Mau Breakout Harga Di IPO Sebelumnya Gitu Biasanya Itu Saham Saham Bisa Menarik Itu Menarik Ini Biasanya Dibagikan Waktu Lagi Webinar Webinar Bareng Bro Andi Sekarang Diajarin Metode Screeningnya Thank you Banget Bro Tapi Boleh gak Dikasih Tahu Ke Cuan Troopers Yang Pada Lagi Nonton Untuk Bergabung Dengan Timnya Bro Andi Ini Gimana Caranya Supaya Bisa Join Ke Grup Kita Sepaham Ya Ada Link Di bio Nanti Coba Dicek Link Di bio Diklik Kemudian Ikuti Langkah-langkahnya Di sana Untuk Bergabung Oke Siap Atau Mungkin Ada Informasi Kapan Lagi Ada Webinar Bareng Bro Andi Ini Kalau Sudah Dijadwalkan Soalnya Kemarin Gue baru Ini Juga Di Bali Sama Cafe Cuan Mologi Jadi Di sana Offline Itu Baru Pertama Kali Logo Di situ Dan Seru Terabar Waktu itu Di Cuan Mologi Mantap Jadi Jangan lupa Teman-teman Kalau Mau Ikut Dan Mau Tahu Lebih Banyak Tentang Aktivitas Bro Andi Terkait Dengan Gimana Trading Saham Belajar Trading Saham Dan Masuk ke Komunitasnya Itu nanti Di Instagram Bro Andi Ada link Khusus Di sana Oke Ini ada pertanyaan Menarik Saya mau Naikin Pertanyaan Dari Cuan Troopers Yang sudah Bertanya Oh Ini ada Dari Bro Peter Nah Ini Bagus Kalau Mau Mulai Trading Chart Yang dipakai Itu Daily Weekly Monthly Atau Gimana Karena Benar Juga Ini kan Kondisi Market Juga Jadi Sideways Apakah Menentukan Kita Pilih Chartnya Yang Weekly Daily Monthly Atau Gimana Oke Pertanyaan Bagus Thank you Ya Bro Peter Pertanyaannya Jadi Balik lagi Time Frame Itu Sebenernya Seperti Kita Ini Analoginya Seperti Kita Lagi Buka Google Map Istilahnya Jadi Pertama Misalkan Kita Mau Lihat Indonesia Pertanya Seperti Apa Kemudian Kita Cari Yang Mana Daerah Atau Misalkan Pulau Di Indonesia Yang Paling Padat Penduduknya Atau Misalkan Yang Paling Besar Gitu Ya Si Kepulauannya Secara Luasnya Kita Mau Lihat Yang Mana Itu Biasanya Harus Kita Lihat Dulu Indonesia Secara Keseluruhan Kemudian Kalau Kita Mau Lihat Spesifik Lagi Misalkan Kita Sudah Dapat Pulau Paling Besar Kalimantan Kita Zoom In Lagi Kita Fokus Melihat Kalimantannya Misalkan Gue Pengen Beli Property Yang Kurang Lebih Ada Di Kalimantan Daerah Yang Rame Misalkan Gue Karena Gue Pedagang Gue Pengen Yang Banyak Orang Disitu Gue Cari Di Peta Kalimantan Ini Di Provinsi Mana Misalkan Atau Misalkan Di Kota Mana Yang Paling Banyak Padat Penduduk Nah Ternyata Di Banjar Masin Nanti Gue Cari Lagi Zoom In Di Banjar Masin Kira Kira Daerah Yang Mana Misalkan Daerah Protokolnya Jalan Jalan Protokolnya Nah Itu Adalah Step Step Yang Kita Lakuin Sama Halnya Dengan Kita Trading Saham Pertama Yang Kita Harus Tahu Adalah Masing Masing Trader Itu Punya Gayanya Masing Jenis Trading Nya Stylenya Masing Masing Kita Kalau Misalkan Kenal Ada Yang Namanya Scalper Atau Scalping Gayanya Kemudian Ada Yang Day Trading Ada Juga Yang Swing Trading Kayak Gua Itu Jadi Ini Time Frame Itu Beda Beda Dan Ini Gak Ada Yang Salah Pertama Harus Kita Tahu Dulu Kita Mau Meluangkan Waktu Itu Berapa Lama Di Market Nah Itu Yang Pertanyaan Pertama Dulu Jadi Jangan Sampai Kita Cuma Punya Waktunya Sedikit Tapi Pahing Scalping Gitu Dimana Kita Harus Mantauin Market Bener Bener Intens Dan Juga Range Trading Pendek Pendek Kalau Misalkan Scalping Nah Itu Perlu Diperhatikan Tapi Kalau In General Misalkan Mau Swing Trading Itu Biasanya Gua Ngeliatnya Daily Daily Time Frame Itu Buat Entry Atau Buat Analisis Tapi Kalau Untuk Ngeliat Trendnya Biasanya Gua Zoom Up Dulu Ke Weekly Time Frame Jadi Biasanya Gua Cuma Pake Dua Kalau Gua Simplify Pertanyaannya Pertama Gua Liat Weekly Untuk Liat Dia Punya Trendnya Ketika Gua Dau Oke Ini Trendnya Bagus Ini Uptrend Gua Zoom In Buat Apa Tuju Buat Cari Tau Dimana Area Harga Yang Bagus Untuk Gua Beli Kurang Lebih Oke Oke Jadi Diliat Dulu Trendnya Gimana Secara Weekly Baru Nanti Pake Apa Namanya Time Frame Yang Lebih Kecil Lagi Untuk Entry Point Oke Mantap Nah Ini Sepertinya Cuan Troopers Juga Udah Mulai Gak Sabar Bertanya Langsung Ke Emiten Boleh Bro Andi Kita Coba Bahas Emiten Dan Juga Soalnya Ini Udah Ada Yang Nanya Tentang Nah Ini Sorry Mana Tadi Ilang Pertanyaannya Nah Ini Dua Emiten Nah Bahas Dua Paper Tekim Dan INKP Kita Lihat Memang Ini Uptrend Dari Kemarin Ijo Mulu Di Akhir Tahun Gitu Ya Ini Ada yang Nanya Tentang Pani Juga Nanti Kita Boleh Kali Belakang Belakang Bahas Pani Boleh Boleh Nah Ini Menarik Ya INKP Sama Sama Tekim Memang Dua Company Kertas Yang Memang Kita Kita Juga Di Group Kita Juga Ada Call Tekim Salah Satunya Nah Alasannya Kenapa Memang Kalau kita Lihat Secara Kita Lihat Di Weekly Time Frame Dulu Jadi Ini Weekly Time Frame Kemudian Kalau Misalkan Kita Perhatikan Ini Kurang Lebih Pergerakan Weekly Itu Memang INKP Sebelumnya Sempat Turun Ini Ini Sempat Turun Tapi Dia Ada Rejection Kurang Lebih Di Area Support Di Area Sini Nah Ini Kan Area Support Kalau Kita Zoom In Sedikit Nah Disini Sempat Ada Yang Namanya Sebuah Pola Reversal Nah Ini Double Bottom Kurang Lebih Jadi Kemarin Kita Sempat Perhatiin Ini 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 Chartnya Daily Sorry Sambil Nanya Ini Chartnya Daily Jadi Time Frame Ada Disini Ini Itu Gitu Ya Reversal Market Nah Konfirmasinya Kemarin Pas gue Lihat Makanya Balik lagi Ini Walaupun Kita Analisi Secara Chart Atau Harga Kita Perlu Analisi Secara Ini Juga Volumenya Kita Mau Konfirmasi Secara Volumenya Valid Atau Enggak Gitu Nah Yang Menarik Adalah Ketika Dia Downtrend Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Kan Sequence Dia Masih Downtrend Kalau Kita Perhatikan Turun Disini Turun Lagi Disini Turun Lagi Kan Nah Kita Mau Lihat secara Volumenya Rata-ratanya Kurang lebih Disini Ya Atau Disini Udah Ada Garis Kuning Ini Sebenarnya Udah Udah Pake Moving Average Ini Rata-rata Volumenya Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Ada Lonjakan Volume Yang Cukup Menarik Disini Kalau Kita Perhatikan Nah Disini Ada Lonjakan Volume Beberapa Hari Ya Kan Nah Membuat Moving Average Nya Agak Sedikit Naik Menungki Ke Atas Nah Ini Sebenarnya Ada Flow Yang Masuk Disini Sehingga Kalau Kita Perhatikan Dia Ketika Berhasil Breakout Retest Sedikit Kemudian Dia Ngegas Lagi Nah Dia Ngegas Yang Cukup Besar Juga Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Pake Price Volume Correlation Atau Relationship Ini Bagus Dan Confirm Uptrend Jadi Ketika Dia Naik Disini Dia Breakout Nah Ketika Dia Breakout Disini Volumenya Naik Kemudian Ketika Dia Koreksi Ini Volumenya Kecil Di Bawah Kemudian Ketika Dia Naik Lagi Breakout Lagi Disini Nah Dia Besar Lagi Disini Nah Mulai Terlihat Mau Reversal Kayak Gitu Dan Ketika Kita Lihat Disini Ada Reversal Dan Sampai Sekarang Dia Berhasil Naik Terus Gitu Ya Which Is Very Good Ini Pergerakan Harga INKP Nah Untuk Kedepannya Kalau Kita Lihat Gue Ngelihat Sendiri Ini INKP Itu Udah Berhasil Ngelewatin Satu Resistens Yang Cukup Kuat Di Sekitar 10.300 Disini Jadi Gue Memperhatikan Area Resistens Support Resistens Di Weekly Time Framenya Gitu Nah Ini Adalah Weekly Time Frame Biasanya Cukup Kuat Ternyata Di Weekly Time Frame Ini Harganya Berhasil Closing Di Atas Which Is Very Good Nah Kalau Kita Lihat Lagi Di Weekly Time Frame Jadi Ini Step By Step Kalau Kita Lihat Lagi Di Weekly Time Frame Dia Juga Kelihat Ada Double Bottom Disini Sebenernya Nah Ini Bottom Yang Pertama Ini Bottom Yang Kedua Jadi Kalau Ada yang Nanya Kalau Gue Pribadi Ngelihat Saham INKP Ini Spesifiknya INKP Ini Menurut Gue Menarik Ini Menurut Gue Cukup Menarik Target Sampai Mana Menurut Gue In The Short Term Dia Bisa Ke 13.000 Kesini Nah Ini Target Daripada Weekly Makanya Kalau Misalnya Kita Mau Lihat Daily Oke Targetnya Masih Masih Ada Di Atas Ini Gimana Cara Misalkan Kita Mau Ngikutin Atau Kita Mau Follow The Trend Nya Atau Kenaikannya Biasanya Kita Cari Area Area Belinya Kebetulan Hari Ini Agak Sedikit Muncul Candlestick Ini Beris Candlestick Atau Beris Spinbar Atau Shooting Star Di Atas Nah Ini Kita Bisa Expect Gitu Ini Koreksi Dulu Koreksinya Kemana Harusnya Ke area Support Support Dimana Support Sekitar Sini Kalau Nggak Salah Sekitar 1600 Jadi Kalau Menurut Gue Mau Coba Untuk Follow Pergerakan INKP Hopefully Dia Koreksi Dulu Kesini Gitu Ya Nah Kalau Dia Koreksi Kesini Menurut Gue Menarik Untuk Di Area Support Nah Biasanya Gue Suka Double Confirm Lagi Dari Pake Satu Indikator Emas Gue Indikator Namanya Fixed Range Volume Profile Oh Bukan Fixed Range Volume Profile Jadi Disini Gue Coba Ngeliat Satu Swing Dari Bawah Ke Atas Dimana Area Yang Paling Banyak Terjadinya Transaksi Nah Ternyata Bener Kurang Lebih Di Area Disinilah 10.550 Sampai Ya Tadilah 10.650 Nah Biasanya Di Saksi Itu Bisa Jadi Area Yang Bagus Atau Area Demand Yang Menarik Untuk Dibeli Iya Iya Paham Artinya Ini Menunjukkan Ada Demand Di Level Level Segitu Dan Ketika Dia Turun Kesana Itu Kecenderungannya Akan Terulang Sekali Lagi Mungkin Untuk Untuk Orang Orang Dan Para Investor Untuk Membeli Wah Mantap Mantap Nah Ini Ini Advance Mantap 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 Ini Seru Banget Ini Ngeliatin Bro Andi Analisa Secara Teknikal Enggak lah Kita Inilah ya Bersabda Aja Kalau udah ada Cat yaudahlah Flow aja Flow Ikutin Chartnya aja Yes Nah Kemarin Kebetulan Bro Daniel Kalau gue Nggak Nggak INKP Itu Jalan Duluan Nah INKP Jalan Duluan Sebagai Sebagai Leading Stocksnya Leadernya Nah Gue Kemarin Ngeliat lagi Di Tekim Gue Coba Ngeliat lagi Di Tekim Nah Ini Juga Dengan Cara yang Sama Ini Gue Coba Untuk Remove Dulu Ya Dengan Cara yang Sama Kalau Kita Lihat Memang Pergerakannya Sebelumnya Dua Saham Kertas Ini Sebenarnya Punya Pergerakan Yang Identik Satu Sama Lain Nah Ketika Gue Ngeliat Tekim Ini Juga Menarik Ini Kalau Kita Lihat Tekim Sebelumnya Bergerak Downtrend Di Downtrend Channel Disini Kurang Lebih Nah Ketika Dia Mulai Naik Disini Dia Break Out Gue Ngeliat Disini Ada Kenaikan Volume Disini Kalau Kita Lihat Di Bawah Ini Garisnya Awalnya Volume Agak Sepi Kemudian Agak Sedikit Rame Dari Bawah Naik Ke Atas Gitu Ya Nah Gue Coba Ngeliat Ini Kira Kira Dia Bisa Membentuk Sebuah Pola Apa Atau Pattern Apa Gitu Ya Nah Kalau Kita Perhatikan Disini Nah Ini Ada Ada Satu Area Support Resistance Disini Support Breakdown Resistance Resistance Dan Ternyata Disini Jadi Resistance Juga Nah Setelah Gue Perhatikan Disini Dia Membentuk Sebuah Ini Sebuah Pola Yaitu Nah Oh Oke Jadi Agak Sedikit Berbeda Dengan INKP Yang Tadi Polanya Double Bottom Di Tech Kim Kita Kelihatan Disini Ada Inverted Head And Shoulder Nah Gue Sebenernya Kemarin Ini Sama Tim Baru Baru Call Ketika Dia Breakout Disini Ketika Dia Berhasil Breakout Di Resistance Yang Disini Mau Ke 7000 6,9,50 Jadi Ini Gue Coba Untuk Panahin Dulu Ini Satu Hal Yang Menarik Adalah Ini Candlesticknya Sangat Bullish Menunjukkan Ada Kekuatan Buying Power Yang Cukup Besar Dan Kalau Kita Perhatikan Secara Ininya Kalau Kita Perhatikan Dia Secara Volumenya Ini Mengkonfirmasi Ini Ini kan Spike Satu Volume Spike Sebelumnya Dia Very Low Artinya Ada Ada Money Flow Yang Masuk Di Saham Ini Dengan Membuat Dia Supply-nya Atau Offer-nya Abis Dan Dia bermain Di level Yang baru Dan Setelah Ini Kita Call Dia Terus Uptrend Puji Tuhan Jadi Ini Dua Contoh Yang Sebenarnya Mirip Maksudnya Kita Bisa Ngelihat Bahwa Even IHSG Sekalipun Sideways Tapi Ada Saham-saham Yang Bisa Kita Perhatikan Dan Menarik Untuk Sideways Sekalipun Seperti Itu Oke Oke Wah Menarik Banget Ini Call-nya Lagi Pas Setelah Breakout Lagi Ini INKP Tekin Yang Terakhir Dibahas Oke Oke Menarik Banget Ini Kita Langsung Lihat Pertanyaan Dari Cuan Troopers Lainnya Ada Yang Banyak Yang Bertanya Tentang Emitan Energy Ada Juga Beberapa Yang Bertanya Tentang Batu Bara Ada Yang Bertanya Juga Emitan Ayam-ayaman Katanya Caron Pokpan Cepin Jaffa Kurang lebih Seperti Itu Bro Andi Dari Ketiga Sektor Itu Dari Batubara Emitan Batubara Emitan Ayam-ayaman Dan juga Minyak-minyakan Ini Yang paling menarik Yang mana Kita Coba Ada yang Kalau hari ini Hotnya Ayam-ayaman Tadi Gue ngeliat Cepin dan Jaffa Tadi Iseng Gitu Gue Nge-post Makanan Gue Biasanya Makan Ayam Satu Panggang Besar Gue Bilang Ini bukan Kode Saham Terus Pas Gue Cek Kenapa Saham Ayam-ayaman Terbang Memang Harinya Ayam Coba Coba Kita Lihat Oke Jadi Ini Jaffa Dulu Jaffa Itu Oke Ini Jaffa Agak Sedikit Menarik Dari Dulu Sebenernya Gue udah Perhatiin Dan Menarik Tapi Pergerakannya Aja Yang mungkin Agak Slow Nah Ini Weekly Chart Daripada Jaffa Nah Dari 2021 Ini Gue Lihat Pergerakan Jaffa Konsisten Membuat Sebuah Beris Membuat Sebuah Downtrend Sequence Kebawah Nah Yang Gue Perhatiin Gue Coba Tarik Ke kiri Disini Ada Area Demand Dan Ternyata Ketika Dia Masuk Area Demand Di Sekitar Seribu Nah Ini Juga Kalau Kita Perhatikan Seribu Itu Merupakan Satu Psikologis Resistance Dan Support Nah Jadi Disini Kalau Gue Perhatiin Oke Gue Mau Coba Lihat Dulu Di Seribu Ini Dia Berhasil Reject Nggak Dari Sini Dan Ternyata Setelah Dia Masuk Ke Area Seribu Dia Ada Cukup Rejection Disitu Nah Kalau Di Monthly Gue Lihat Disini Ada Ini Ada Apa Namanya Bullish Engulfing Atau Bullish Candlestick Istilahnya Itu Candlestick Pattern Nah Biasanya Gue Akan Coba Analisis Lagi Ini Masih Dari Time Frame Weekly Which Time Frame Yang Besar Nah Disini Kalau Gue Perhatikan Dia Turun Ini Membuat Sebuah Pola Sebenernya Polanya Kurang 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 Lebih Ya Gue Bisa Bilang Apa Namanya Falling Wedge Kurang Lebih Falling Wedge Kayak Gini Dan Dia Jatuh Di Area Demand Nah Ini Kalau Dia Breakout Ini Harusnya Menarik Buat Jawa Dan Ternyata Kemarin Sempat Breakout Sempat Breakout Dia Punya Trendline Gitu Dan Trend Channel Dia Breakout Dan Ketika Dia Breakout Ini Gue Zoom Ini Untuk Memperhatikan Nah Ketika Dia Berhasil Breakout Kurang Lebih Di Sekitar Sini Dia Breakout Nah Ketika Dia Breakout Di Sekitar Situ Gue Cari Lagi Area Resistance Selanjutnya Dimana Dia Ada Kemungkinan Buat Bertahan Dulu Gitu Ya Atau Stop Dulu Dan Ternyata Resistance Pas Banget Disini Di Sekitar 1380 Atau 14 1400 Boleh Dibuletin Gitu Nah Disini Kita Lihat Support Disini Breakdown Jadi Resistance Jadi Resistance Gitu Nah Setelah Dia Kena Area Resistance Dan Dia Belum Berhasil Breakout Resistance Ke Atas Dia Mantul Dulu Nyari Buying Power Lagi Tapi Dia Nyari Area Yang Menarik Buat Para Buyer Untuk Masuk Nah Carinya Dimana Nah Gue Pake Ini Gue Remove Dulu Biar Jelas Gitu Ya Takutnya Teman-teman Agak Sedikit Pusing Gue Gambar Sedikit Lagi Disini Nah Cari Buying Power Dimana Biasanya Gue Pake Indikator Yang Tadi Indikator Ininya Gue Andalan Nah Gue Coba Cari Nih Dia Naik Dari 1000 Ke 1400 Gue Pengen Tau Di Area Mana Paling Banyak Dia Mengumpulkan Atau Terjadinya Transaksi Ternyata Di Indikator Yang Cukup Ini Gue Ada Bikin Satu Video Tentang Ini Gue Sebutnya Indikator Mahal Karena Harus Subscribe Indikator Ini Karena Ngebantu Gue Nah Ternyata Ada Disini Beneran Dia Naik Ke Atas Dan Hari Ini Dia Naik Dengan Volume Yang Gitu Even Kalau Hari Ini Kita Lihat IHSG Turun Ya Disini Dia Berhasil Naik Dengan Bullish Candlestick Kemudian Disini Kalau Kita Perhatikan Volumenya Juga Naiknya Signifikan Nah Nanti PR Masing-masing Teman Cek Mungkin Mau Cek Di Broker Summary Ada Flow Masuk Dari Smartman Atau Enggak Tapi Intinya Dia Berhasil Breakout Daripada Ini Minor Resistance Minor Resistance Di Sebelah Sini Gitu Jadi Gue Kalau Misalkan Lihat Disini Bisa Kita Lihat Dia Koreksinya Bentuknya Flag Kemudian Disini Mungkin Agak Sedikit Breakout Jadi Kalau Misalkan Ini Menurut Gue Menarik Jadi Kalau Misalkan Di Agak Sedikit Koreksi Dengan Low Volume Satu Jaminan Menurut Gue Sebutnya Troublemaker Candle Troublemaker Candle Itu Ini Uang Itu Semua Masuk Di Hari Ini Dan Di Di Momen Ini Jadi Kalau Harganya Tiba-tiba Turun Di bawah Low Candlestick Tersebut Wah Ini Udah Ngacau Nih Gitu Kan Ada Yang Nggak Beres Dan Harus Cut Loss Gitu Jadi Ini Udah Jadi Satu Candlestick Yang Sebenernya Kalau Kita Cari-cari Ini Bagus Candle Bagus Istilahnya Istilah Gue Gitu Ya Nah Tapi Kalau Kita Mungkin Ininya Bigger Picture Memang Dia Belum Reversal Sebenernya Bro Jadi Memang Pergerakannya Kemarin Kemarin Itu Mungkin Agak Sedikit Slow Karena Dia Belum Totally Reversal Tapi Dia Sekarang Lagi Mendevelop Sebuah Reversal Pattern Which Inverted Head And Shoulder Lagi Seperti Yang Tadi Ada Di Tekim Gitu Nah Ini Kalau Breakout 1400 Gue Yakin Ini Harusnya Saham Jepva Saham Ayaman Harusnya Gitu Ya Cepin Juga Itu Akan Naik Gitu Especially Saham Jepva Kalo Menurut Gue Pribadi Jadi Ini Udah Jadi Satu Setup Yang Menarik Gitu Ya Jadi Teman Teman Ini Satu Clue Aja Atau Satu Roadmap Gambaran Aja Teman Teman Kalo Misalkan Mau Do Your own Research Lagi Dan Kalo Misalkan Menarik Cari Area Entry Masing Masing Dan Disclaimer Gitu Ya Disclaimer On Saya Juga Baru Ngingetin Lagi Kecual Troopers Disclaimer On Keputusan Jual Beli Ada Di Tangan Teman Teman Sekalian Jangan Lupa Reconfirming Saya Suka Banget Tadi Dengan Masukan Dari Bro Andi Reconfirming Jadi Selain Analisa Teknikal Ini Jangan Lupa Melakukan Analisa Analisa Lainnya Berkali Ditanya Bro Andi Teknikal Analisis Untuk Emiten Tani Nah Ini Tadi Banyak Banget Muncul Di Kolom Komentar Di Kolom Question And Answer Ini Banyak Banget Yang Nanya Tentang Nah Ini Dia Nih Chart Waduh Ini Maw The Sky Is The Limit Istilahnya Kalau Gimana Ini Cara Teknikal Analis Kalau Udah Kayak Gini Oke Ini Menarik Pani Itu Menurut Gue Luar Biasa Dan Ini Kalau Misalkan Kita Ada Saham Disini Harusnya Cuannya Udah Lu Bear Ini 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 Adalah Salah Satu Contoh Yang Gue Tadi Bilang Salah Satu Saham Yang Gue Cari Adalah Saham IPO Artinya Gimana Ketika Dia Mulai IPO Kemudian Ketika Dia Turun Disini Gue Mau Lihat Apa Yang Terjadi Ketika Penurunan Apakah Sahamnya Dibuyback Lagi Sama Pemegang Saham Terbesarnya Gitu Istilahnya Dan Seharusnya Kalau Kita Lihat Secara Polanya Ini Dia Dibuyback Lagi Dan Ya Disini Juga Ada Pola Pola Yang Menarik Gitu Ya Ini Kan Awalnya Banget Nah Kalau Kita Perhatikan Setelah Dia Breakout Nah Ini Yang Gue Tadi Bilang Masuk Fase Yang Kedua Dari Do Teori Gitu Jadi Akumulasi Kemudian Dia Ini Percepatan Kemudian Nanti Di Akhir Dia Akan Distribusi Tapi Pertanya Dimana Dia Distribusinya Gitu Ya Masih Bisa Naik Lagi Atau Udah Saatnya Profit Nah Sebenernya Sebenernya Itu Bisa Kita Perhatikan Dari Kita Weekly Dulu Nah Di Weekly Ini Juga Kemarin Sebenernya Ketika Di 2020 2022 Ini Sempat Konsolidasi Disini Tapi Ketika Konsolidasi Dia Membentuk Satu Pola Lagi Yang Menarik Ascending Triangle Ketika Ascending Triangle Dan Dia Di Mei 2023 Dia Berhasil Breakout Nah Ini Harusnya Satu Konfirmasi Yang Menarik Bahwa Sahamnya Masih Akan Naik Nah Sebenernya To be Honest Gue Punya Target Sendiri Sudah Tercapai Dan Harganya Masih Naik Lagi Gue Kalau Ngeliat Saham Yang All Time High Kayak Gini Kayak Pani Dari Seribu Naik Ke Empat Teribu Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Pake Ini Fibonacci Nah Gue ganti Settingannya Ke External Retracement Nah Target Pertama Gue Sebelumnya Itu Di 1618 Nah Ini Which is Di 2760 Target Pertamanya Dan Ketika Hit Ke area Tersebut Nggak ada Rejection Sama Sekali Masih Volume Masih Besar Dan Juga Candlestick Nggak ada Rejection Sehingga Target Selanjutnya Yang Bisa Kita Perhatikan Adalah Di 261 Di Area 261 Sampai 224 Nah Disini Sebenernya Udah ada Sedikit Rejection Tapi Ternyata Masih Dikas Aduh Naik Ke Atas Wah Yaudah Itu Bonus Saja Sebenernya Gitu Nah Kalau Misalkan Kayak gini Jujur Udah Mulai Perlu Hati-hati Sebenernya Lebih Nanti Kalau Misalkan Mau Lihat Coba Untuk Lihat Secara Flownya Secara Smart Money Flownya Apakah Dia masih Stay Dengan Jumlah Yang Dia ternyata Udah mulai Taking Profit Kayak Gitu Ya kan Oke Oke Gue Pake Fibonacci Lagi Ini Harusnya Udah Tercapai 261 Di atas Sini Jadi Ini Harusnya Kalau Misalkan Kalau Sahamnya Menurut Dia Harusnya Akan Koleksi Dulu Minimal Ke 4100 Jadi Ini Udah Saatnya Menurut Gue Taking Profit Di Area Sini Memang Kayak Gitu Kurang lebih Kayak gitu Ini view Untuk Pani Teman-teman Cuan Troopers Jangan lupa Disclaimer on Tapi ini Kalau Kalau misalnya Kita lihat Kayak gini Pergerakannya Rada mirip Ke MBMA Tengah gak sih Ini Bro Andi Kalau Sorry Nah Nah Ini Kemarin kan MBMA Naik terus Naik terus Naik terus Nah itu Tiba-tiba Ada Candle Merah Panjang Gitu ya Nah ini juga To be honest Ini juga Saat ini Kita lagi Pantau MBMA Kenapa Karena Ya dia kan Ini kalau kita lihat Baru IPO Dan kemudian turun Nah kalau kita lihat Turun Disini Ketika turun Ini low volume Nah ketika harganya Mulai Naik lagi Disini volumenya Sudah mulai Masuk lagi Disini Apalagi kita Ngelihat disini Ada Bullish Engulfing Candle Bullish Candlestick Nah Sebenarnya Kalau kita Ngelihat secara Volume Price dan volume Relationship Ini udah bagus Ini udah bagus Karena secara Volumenya Dia udah mulai naik Dan secara Harganya Sudah mulai naik Dan ketika Candlenya Ijo Dan ketika Candlenya ijo Itu volumenya juga naik Ketika candlenya merah Atau koreksi Ini volumenya turun Itu berarti Satu Sequence yang bagus Nah tinggal Kita mau lihat Beberapa Kalau gue pribadi Yang melihat ya Sebenarnya ada potensi Untuk kita bisa Buy on weakness Di sekitar sini Nah Di sekitar sini Kalau gue pribadi Tapi Ini harus very tight Kenapa Alasannya pertama Ini ada resistors Become support Itu yang pertama Kemudian yang kedua Disini juga ada area demand Kayak gitu Jadi Sebenernya Hopefully Dia bisa rebound Di area-area sini Tapi gue akan tetap tunggu Candlestick rejection-nya muncul Atau enggak Gitu ya Karena Dia Ada divergence juga nih Sebelumnya Disini Nah Ada divergence Jadi akan sangat Wajar sekali Ketika dia akan Koreksi dulu ke bawah Anyway Dia juga udah masuk Ke area-area Resistance yang sebelumnya Dimana Sempat naik Harganya ke Sekitar 940 Dan kemudian Turun lagi Nah menurut gue Next Stepnya Atau next Fasenya Buat si MA ini Dia akan Koreksi dulu Atau bikin base dulu Di sekitar sini Nah baru Ketika dia berhasil Breakout Di area 950 Gitu ya Disini Dia akan ikutin Kayak panik lagi sih Kurang lebih kayak gitu Atau kayak PGAO juga Yang kemarin Baru kayak gitu Ada yang nanya juga nih Kemarin Nah bener ini mirip PGAO ya Dari trace dikit Terus dia gas lagi ya Betul Nah ini nih Kuncinya Makanya kenapa gue bilang Oke Iya Iya Tadi ada Kejeda sedikit nih Bro Makanya gue bilang Kenapa gue cukup suka Saham-saham Baru IPO juga Kayak ini kan baru IPO nya Gue akan lihat Develop Dalam kurun waktu 6 bulan kemudian 6 bulan kemudian Bagaimana Kelanjutan Sahamnya setelah di IPO Karena Harga Harga dan volume nya Udah mulai terlihat Dan ke develop Makanya Kita baru bisa ngeliat Oh ya ini ada potensi Dan Tinggal strategi trading kita Untuk ngikutinnya Seperti apa Kayak gitu aja sih Mantap Mantap Mirip-mirip lah chart nya ya PANI Ada PGEO Ada Tadi kita Bahas MBMA Ada juga Aman Mineral Gitu juga ya Naik terus ya Retrace sedikit Naik lagi gitu Nah tapi Tetep ya Cuan Troopers Harus Saya ingetin lagi Disclaimer on Keputusan jual beli Ada di tangan kalian semua Jadi kalian juga harus melakukan Analisa secara Mandiri Tapi kalau misalnya Pengen guidance Lebih banyak Jangan lupa bergabung Dengan timnya Bro Andi Caranya gampang Sisa masuk ke Instagramnya Bro Andi Nanti ada Klik linknya Ada di sana gitu ya Dan Ikuti langkah-langkahnya Untuk bisa bergabung Jadi timnya Bro Andi Nah Gak berasa Udah satu jam Bro Andi Gila Seru banget Tiap kali Tiap kali ngobrol sama Bro Andi Ini pasti seru ya Gambar-gambar Chart nya Mendalam Teknikalnya secara mendalam Biasanya fundamental yang mendalam Tapi ini Teknikalnya jadi dalam banget Gitu ya Moga-moga nanti bisa ada Kelas-kelas khusus lagi Iya Mantap banget Bro Andi Ini ada yang tanya Rekordnya dimana Nanti ada di Instagramnya Sukor Sekuritas Di Youtube Dan juga di Spotify Tentunya Dan Terakhir Saya mau ucapkan thank you Buat Cuan Troopers Yang sudah menyaksikan Pada malam hari ini Dan sudah bertanya Dan sudah screenshot Saya juga mau say thank you Buat Bro Andi Thank you banget Atas waktunya Ini satu jam Yang sangat mendalam Semoga kita bisa Instagram live lagi ya Dalam waktu dekat Kalau gitu Thank you Sampai jumpa lagi ya Bro Andi Siap Thank you Bye-bye Bye-bye Thank you semua